Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Percatat Seluruh tamu undangan dan para peserta yang telah hadir di hari keempat Rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020 Di hari yang keempat ini akan ada 12 perusahaan tercatat Yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat Digunakan oleh para investor untuk mengetahui Semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini Oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat Dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar Dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita Demikian kami sampaikan Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 Semoga dapat menjadi tambahan informasi Untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian Para investor ke depannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk semua Terima kasih Kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu Dan selamat bergabung dalam acara Public Expose Live 2020 Dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Pada sesi Public Expose oleh PT Bank Permata TBK Pada hari ini Pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020 Sebagai informasi Sebagai informasi PT Bank Permata TBK Manajemen dari perseruan Manajemen dari perseruan Bersama kita ada Direktur Utama Perseruan Selanjutnya Selanjutnya ada Ibu Lea Setianti Kusuma Wijaya Sebagai Direktur Keuangan Perseruan Kemudian ada Bapak Darwin Wibowo Selaku Direktur Wholesale Banking Selanjutnya Ada Bapak Darwin Bustaman Selaku Direktur Unit Usaha Syariah Berikutnya Berikutnya Ibu Jumariah Tentram Sebagai Direktur Retail Banking Ada pun saya sendiri Muhammad Zidni Eliman Dari KSI Yang akan memandu dan bertindak Sebagai moderator paparan publik ini Jika ada pertanyaan Kami persilahkan untuk disampaikan Via chat di kolom pertanyaan terlebih dahulu Dengan menyebutkan nama Dan akan kami bacakan Pada saat sesi tanya-jawab Kita masuk kepada materinya Baik, next slide Presentasi ini akan terdiri dari asumsi dan pernyataan Berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian Selain itu, semua pendapat dan perkiraan merupakan penilaian PT Bank Permata TBK Dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya Berikut ini adalah agenda pemaparan hari ini Agenda tersebut meliputi Yang pertama tentang Bank Permata Agenda kedua kinerja keuangan Agenda ketiga perkembangan bisnis Bank Permata Dan agenda yang terakhir tanya-jawab Next slide Mari kita awali agenda pertama Tentang PT Bank Permata TBK Kami persilahkan Bapak Rida Wirakusuma Selaku Direktur Utama Perseruan Untuk menyampaikan pemaparan awal materi Kami persilahkan Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bank Permata berdiri tahun 1955 Tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Zidni Tercatat di Bursa Efek sejak tahun 1990 Dan mempunyai kode saham BNLI Sampai pada tanggal 20 Mei 2020 Bank Permata dulu dimiliki oleh Standard Chartered Bank dan Astra Sekarang dimiliki oleh Bangkok Bank Public Company Limited Sejumlah 89,12% Dan publik sebanyak 10,88% Bank Permata merupakan Universal Bank yang mencakup bisnis-bisnis termasuk retail banking, wholesale banking, dan juga unit usaha syariah Total aset kami Itu sampai akhir Juni 2020 adalah 158 triliun Dengan kapitalisasi pasar sebanyak 35,6 triliun Kami ada dari 309 kantor cabang Termasuk 1 kantor pusat, 68 kantor cabang, 221 kantor cabang pembantu, dan 19 kantor kas Kami memiliki 965 ATM Dengan akses lebih ke 100 ribu ATM yang ada di Indonesia Peringkat korporasi kami adalah ID AAA menurut Pevindo AA Plus dari Fitch Dan BAA2 dari Moody's yang merupakan upgrade yang baru saja dinaikkan Bangsa pasar Indonesia kami Kami merupakan peringkat 9 berdasarkan total simpanan Dan peringkat 12 berdasarkan total aset dan kredit Next Sedikit mengenai pemegang saham pengendali kami yaitu Bangkok Bank Bangkok Bank itu berpusat di Thailand, di Bangkok Dengan 1.148 cabang Dan 16 cabang di negara ASEAN Termasuk diantaranya Indonesia 3, Vietnam 2, Filipina 1, dan selanjutnya Dan 15 cabang di luar ASEAN Termasuk di China ada 6, di USA ada 1, di Jepang ada 2, Taiwan 3, dan Hong Kong 2 Total aset Bangkok Bank itu setara kira-kira 1.760 triliun atau 123 miliar dolar Merupakan market leader di segmen korporasi di Thailand Merupakan bank dengan jaringan internasional terbesar Dan juga ditopang permodalan yang kuat dan tingkat likuiditas yang tinggi Mereka memiliki lebih dari 17 juta rekening nasabah Dan telah hadir di Indonesia sejak tahun 1968 Next Dengan masuknya Bangkok Bank ke Bank Permata Maka kita dapat melihat ada potensi sinergi antara penggabungan keunggulan utama Bank Permata Dan juga keunggulan utama Bangkok Bank Kami di Bank Permata memiliki bisnis retail, UKM, dan juga korporasi yang kuat Basis pendanaan yang kuat, kasar rasio di atas 50%, LDR kami sekarang sekitar 80% Kami juga mempunyai kemampuan digital yang salah satu yang terbaik di kelas kami Bisnis model kami yang unik juga diperkuat dengan partnership yang kuat bersama partner-partner bisnis kita Kalau ini digabung dengan keunggulan utama Bangkok Bank Yang merupakan bank korporasi terbesar dengan jaringan internasional terbesar Mereka memiliki produk cross-border internasional juga yang berbesar di Thailand Sehingga kalau keduanya digabungkan Kami melihat banyak sekali potensi sinerginya Apakah itu di retail, ataukah di UKM dan korporasi Ataupun dari segi efisiensi operasionalnya Dari segi retail tentunya Bangkok Bank juga ingin belajar banyak dari Beberapa keunggulan yang kita lakukan di sini Dan sebaliknya kita juga ingin belajar dari mereka Mengenai bagaimana mereka bisa mencapai market share yang begitu tinggi Di Thailand dengan 17 juta nasabahnya Demikian juga di bidang korporasi dan UKM Tentunya kita harapkan adanya akselerasi transfer knowledge Dan juga cross-selling daripada Bank Permata kepada nasabah Bangkok Bank Tentunya juga kita mengembangkan kemampuan cross-border Digital banking kita di Bank Permata Tentunya mungkin akan bisa diterapkan juga Untuk Bangkok Bank di seluruh negara di Asia Ataupun di seluruh dunia di mana ada cabang Bank 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 Pemegang saham kami Bangkok Bank ini Mempunyai komitmen yang tinggi sekali Untuk negara Indonesia dan juga untuk Bank Permata Di seluruh key drivers Apakah dari pendapatan operasional Ataukah biaya operasional Ataukah kualitas aset Bank Permata akan bersama-sama dengan Bangkok Bank Meningkatkan semua kinerja di Ketiga key drivers tersebut di atas Apakah itu memperkuat kerjasama dengan korporasi dan UKM Di seluruh Asia Ataukah memperkenalkan kemampuan produk dan layanan baru Ataukah cross-selling daripada Bank Permata ke Bangkok Bank dan sebaliknya Juga sharing knowledge Terkait SDM dan juga meningkatkan proaktivitas Kami juga cukup berbangga hati Karena Bangkok Bank betul-betul appreciate Bagaimana kita bisa mengembangkan digital banking di Bank Permata Yang tentunya akan bisa juga diadopsi di Bangkok Bank Next please Kita akan melihat video sedikit mengenai Bangkok Bank Bangkok Bank is Thailand's leading bank With more than 75 years of experience And an extensive branch and service network Across Thailand And in key economies worldwide Since its founding Bangkok Bank has played a pivotal role In advising and supporting customers To help them achieve sustainable growth Today, Bangkok Bank Boasts more than 1,100 branches Across Thailand Bangkok Bank stands out as Thailand's most visionary bank It was the first commercial bank in Southeast Asia To establish an overseas branch Opening in Hong Kong Opening in Hong Kong Opening in Hong Kong In 1954 Today, the bank's overseas network Spans more than 300 branches In 14 economies With more than 900 correspondent banks worldwide Bangkok Bank is a leading regional bank in Southeast Asia With branches in 9 ASEAN countries selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bangkok Bank is proud to have helped raise Thailand's international profile and to have contributed to its ongoing stability and prosperity we want to help support other ASEAN economies in the same way as a trusted business partner to Thai, regional and international companies Bangkok Bank stands ready to help people across ASEAN tap into exciting opportunities in trade and investment and to empower businesses across ASEAN as the region becomes more digitally and financially integrated demikian penampilan videonya kita bisa lanjutkan ya ada beberapa rencana aksi korporasi yang akan saya paparkan sebentar disini dimulai dari di tanah tangannya conditional sales purchase agreement yang sudah dilalui pada tanggal 12 Desember 2019 dan juga penyelesaian proses akusisi oleh Bangkok Bank pada tanggal 20 Mei 2020 kami sekarang sedang memasuki masa penyelesaian proses mandatory tender offers atau MTO yang dimulai hari ini dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2020 pada saat yang bersamaan juga kami sedang mempersiapkan penggabungan integrasi antara Bangkok Bank Indonesia dengan Bank Permata yang rencananya akan selesai pada bulan Desember 2020 next sedikit mengenai jajaran komisaris ada 4 komisaris dari pemegang saham pengendali Kuncat Siri Soponpani yang merupakan komisaris utama kami merupakan juga CEO dari Bangkok Bank dari tahun 1994 sampai sekarang dan chairman daripada Bangkok Bank dari 2009 sampai sekarang Kuncali Taizha Sanand itu sekarang menjadi komisaris kami beliau pernah menjabat sebagai general manager dari Bangkok Bank Indonesia dari tahun 2002 sampai 2019 Kun Cong Toh juga komisaris berdomisili di Bangkok sekarang adalah senior executive vice president untuk Bangkok Bank masih juga komisaris dari pemegang saham pengendali adalah Kuniraman Lai Satit beliau sekarang adalah direktur wholesale banking Bangkok Bank lalu kami juga ada 4 komisaris independen yang pertama Bapak Haryanto Sahari yang kedua Bapak Rahmat Waluyanto yang ketiga Bapak Go Shio Hong dan yang keempat adalah Pak Ayap Chai Sun detail dari masing-masing komisaris independen dan juga komisaris pemegang saham pengendali ada di website kami selanjutnya ke jajaran direksi saya sebagai next please saya sebagai direktur utama saya sudah menjabat sebagai CEO Bang Permata sejak 2017 lalu Ibu Din Cahayani sebagai direktur legal and compliance Ibu Lea Kusuma Wijaya yang bersama ini di samping saya adalah direktur keuangan Pak Abdi Salimin adalah direktur operasional dan IT Ibu Jumariah Tentram adalah direktur bisnis retail Bapak Darwin Wibowo sebagai direktur bisnis wholesale banking Pak Herwin Bustaman sebagai direktur bisnis syariah dan Pak Dayan Sedikin sebagai direktur human resources Next Sejak mulainya journey kita di tahun 2017 sampai sekarang ini dan kami teruskan kami menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder kami untuk menjadi bank pilihan ini kami ber cita-cita untuk menjadi bank yang selalu top of mind melakukan sesuatu secara simple fast and reliable menjadi bank yang terpercaya dan juga yang bisa diakses oleh nasabah dimana saja untuk membina kemitraan ini kami ingin sekali memelihara dan memenuhi kebutuhan mitra dan juga terus mengembangkan dan membangun dengan melalui customer experience yang terbaik kami juga ingin menciptakan nilai atau value adding dan juga creating the difference untuk nasabah kami karyawan kami pemegang saham kami regulator dan juga masyarakat untuk bisa mencapai visi tersebut kita harus melakukan sesuatu dengan benar melakukan hal dengan hal-hal yang benar dan juga melakukan hal-hal dengan menggunakan tools yang benar kami mempunyai nilai-nilai perusahaan atau core values yang kita pembaharkan di sini yang kita sebutkan sebagai I-Price dimulai dengan integrity dimana kita bekerja dengan mengutamakan kejujuran dan prinsip kehatian-kehatian sesuai dengan kode etik perusahaan di samping itu kita juga ingin mengembangkan partnership innovation responsiveness caring dan juga excellence atau kita sebut sebagai I-Price next ini sebetulnya hanya detail sedikit mengenai jaringan kantor dan cabang kami mulai dari Jabodetabek sampai ke Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur di Jawa lalu juga di Sumatera Utara sampai ke Sulawesi next dalam perjalanan kami kami terus mendapat beberapa penghargaan salah satunya menjadi 10 perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class dari ASEAN Corporate Governance yang merupakan sebuah kebanggaan juga untuk kami bisa dapat masuk ke dalam hasil yang amat sangat di hargai dari segi governance kami juga mendapat beberapa award-award yang lain seperti ditampilkan di sini yang terakhir ingin saya sampaikan kami betul-betul menjalankan fungsi tanggung jawab kami secara sosial melalui CSR kami melalui 40 strategic partners kita juga sudah berpartner dengan lebih hampir 600 sekolah dan komunitas memberikan scholarship lebih dari 8.000 dan kita sudah menyentuh lebih dari 70.000 total beneficiaries kami kami juga ada fokus banyak sekali untuk membantu dan bekerjasama dengan kaum disabilitas malahan kami juga sudah mulai menghair mereka sebagai karyawan di Bank Permata demikian paparan sedikit singkat saya mengenai Bank Permata saya akan serahkan ke Ibu Lea untuk menjelaskan kinerja keuangan kami terima kasih Pak Rida selanjutnya saya akan melanjutkan dengan paparan kinerja keuangan jadi selama semester pertama tahun 2020 ini tentunya merupakan periode yang cukup berat dan cukup penuh dengan tantangan baik untuk dunia perekonomian secara global maupun secara domestik jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir bulan Februari menjelang Maret Indonesia mulai terpapar oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dimana ditunjukkan dengan tantangan terhadap PDB atau GDP growth yang mengalami kontraksi yang cukup signifikan dimana pada periode kuartal pertama tahun 2020 ini sudah terjadi penurunan GDP growth dari 4,97% menjadi 2,97% dan selanjutnya di kuartal kedua tahun 2020 bahkan GDP growth mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,32% selain itu tingkat inflasi juga menurun di bawah 2% dari sebelumnya ada di kisaran antara 2,88% sampai dengan 3,5% akhirnya menurun sampai menjadi 1,5% di periode bulan Juli 2020 next demikian pula tantangan tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap industri perbanikan dimana pertumbuhan kredit juga mengalami challenge jadi mengalami penurunan secara signifikan dari sebelumnya masih ada di single digit positif menjadi low single digit yaitu sebesar 1,5% dan hal ini tentunya juga merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan perekonomian dan juga tentunya sebagian besar dan atau kalaupun tidak seluruh dari players yang ada di industri berbankan ini tentunya juga menjaga prinsip kehatian sehingga pertumbuhan kredit juga dilakukan secara selektif hal ini yang menyebabkan terjadi kontraksi dalam pertumbuhan kredit di Indonesia selain itu dari sisi kualitas kredit yang ditandai dengan rasio kredit bermasalah atau NPL juga secara bertahap mengalami peningkatan dari sebelumnya di Desember 2019 sebesar 2,5% menjadi 2,8% di kuartal pertama dan di kuartal kedua itu menjadi 3,1% tentunya hal ini menjadi PR yang cukup besar untuk industri perbankan dimana pada saat yang bersamaan kita juga harus tetap menjalankan fungsi intermediasi dengan prinsip kehati-hatian namun dengan adanya dampak dari pandemi COVID ini kami juga harus melakukan upaya untuk menjaga kualitas kredit secara umum dengan juga membuat pencadangan kredit yang cukup memadai untuk meng-cover potensial losses namun di tengah-tengah tantangan yang cukup berat itu mungkin bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya next kami dari Bang Permata tetap membukukan pertumbuhan pendapatan usaha yang cukup mengembirakan yaitu tetap mengalami pertumbuhan sebesar 11% year on year jadi pada periode Juni 2020 atau semester pertama tahun 2020 jumlah pendapatan usaha Bang Permata adalah 4,1 miliar dimana hal tersebut disumbangkan atau dikontribusikan oleh pendapatan bunga bersih dan juga pendapatan non-bunga untuk pendapatan bunga bersih atau net interest income mengalami pertumbuhan sebesar 8% year on year dan pendapatan non-bunga atau fee based income mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu 12% year on year selain itu margin bunga bersih atau NIM itu juga mengalami pertumbuhan sejak Desember 2019 sebesar 4,4% menjadi 4,5% di bulan Juni 2020 atau di semester pertama 2020 hal ini juga merupakan prestasi yang sangat baik dari bank mengingat adanya kontraksi dari pertumbuhan perekonomian secara umum dan jika dibandingkan dengan peers di industri perbankan mungkin tidak banyak bank yang masih mengalami pertumbuhan NIM di tengah-tengah masa sulit seperti ini next dapat dilanjutkan dalam pertumbuhan kredit seperti yang tadi saya sampaikan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan kredit ini juga menjadi cukup sulit karena adanya perlambatan dalam pertumbuhan perekonomian sehingga di semester pertama tahun 2020 ini jumlah kredit yang diberikan memang mengalami kontraksi dari 108 triliun di bulan Desember 2019 menjadi 103,7 triliun di bulan Juni tahun 2020 nah kontraksi ini memang partly karena kita juga masih tetap melakukan penyelesaian kredit bermasalah jadi secara umum rasio kredit bermasalah dari sektor wholesale banking mengalami perbaikan tetapi juga sebagaimana tadi disampaikan laju pertumbuhan kredit yang baru memang melambat karena adanya perlambatan pertumbuhan secara umum di perekonomian domestik namun demikian dari sisi kredit yang bad book itu tetap terjadi penurunan sebesar 41% kalau dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2019 yaitu dari 7,2 triliun menjadi 4,3 triliun jadi secara umum kualitas kredit bank permata khususnya untuk spesifik untuk yang kredit bermasalah ini tetap mengalami penurunan yang cukup simitikan dan hal itu tentunya sejalan dengan manajemen resiko kredit yang dijalankan secara pruden memang untuk kredit yang sehat atau yang good book itu pertumbuhan memang cukup tipis jadi bahkan mengalami penurunan secara marginal yang cukup kecil sebesar 0,3% dari sisi rasio kredit bermasalah kami disini untuk NPL gross mengalami peningkatan yaitu dari 2,8% menjadi 3,7% namun demikian rasio NPL net masih tetap terjaga di bawah 2% yaitu dari 1,3% menjadi 1,8% hal ini tentunya sejalan dengan perkembangan yang terjadi di industri perbankan pada umumnya namun demikian untuk rasio NPL coverage itu juga tetap terjaga di atas 100% walaupun mengalami penurunan dari 133% menjadi 112% sebenarnya penurunan ini sebagian besar memang dikontribusikan dari penyelesaian kredit bermasalah di sektor wholesale banking yang pada umumnya memiliki NPL coverage yang lebih besar namun secara umum tetap kami jaga di atas 100% dan tentunya hal ini yang akan menjadi fokus yang berkelanjutan bagi panggung permata apalagi dalam situasi yang cukup penuh dengan tantangan saat ini kami tetap akan menjaga bahwa rasio NPL coverage itu akan dalam kisaran yang sehat sehingga bisa mencakup atau meng-cover potensi kerugian kredit yang mungkin bisa terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 next terkait dengan pandemi COVID-19 tentunya sejalan dengan arahan dari OJK di mana industri perbankan memberikan restrukturisasi dan relaksasi bagi nasabah yang terdampak sampai dengan periode Juni 2020 sebesar 15,5 triliun dari loan yang dimiliki oleh bank dilakukan restrukturisasi dan ini merupakan jumlah yang permintaan restrukturisasi yang diterima dari nasabah akan tetapi pada akhirnya hanya sekitar 12 triliun yang memang diproses untuk restrukturisasi karena memang nasabah tersebut yang mengalami dampak yang cukup signifikan dari COVID-19 ini sehingga membutuhkan relaksasi dari sejumlah 15,5 triliun permintaan restrukturisasi dan relaksasi terbagi atas beberapa segmen yaitu sebisar 7 triliun dari segmen wholesale banking dan sisanya 8 triliun adalah gabungan dari retail dan SMI program restrukturisasi dan relaksasi yang kami berikan mencakup 37% berupa relaksasi dan 63% restrukturisasi relaksasi lebih merupakan perpanjangan tenor atau penundaan prinsipal ataupun pembayaran bunga sebanyak 3-6 bulan sementara kalau restrukturisasi mungkin akan mencakup periode yang lebih panjang skema restrukturisasi antara lain mencakup perpanjangan tenor kemudian pemberian masa tenggang atau grace period penangguhan cicilan dan bunga dan juga payment holidays bagi nasabah yang memang terdampak oleh COVID-19 next dari sisi likuiditas jumlah dana pihak ketiga cukup baik jadi sampai dengan periode Juni 2020 jumlah dana pihak ketiga kami tetap mengalami pertumbuhan sebesar 10,4% year on year yaitu sebesar 124 triliun dan hal yang cukup mengembirakan adalah pertumbuhan dari dana pihak ketiga tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang merupakan dana murah sebesar 11% dan deposito sebesar 10% hal ini ditunjukkan juga dengan pertumbuhan kasar resio dari sebelumnya 51% di bulan Desember menjadi 52% di bulan Juni 2020 dan rasio LDR atau loan to deposit ratio juga terjaga dengan baik dan secara optimal yaitu di kisaran 81% jadi hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada dampak dari COVID-19 yang cukup memberikan PR untuk industri perbankan dari sisi kredit yang diberikan dan penjagaan terhadap kualitas kredit yang diberikan namun dari sisi likuiditas nampaknya cukup aman sehingga rasio likuiditas juga terjaga dengan baik selain itu dari rasio permodalan next juga tetap terjaga dengan kuat dimana rasio CET1 itu tetap mengalami peningkatan sebesar 180 basis point year on year menjadi 20,2% dan rasio car juga mengalami peningkatan sebesar 150 basis point menjadi 21,3% dan hal ini setelah memperhitungkan penyesuaian dari penerapan pertama PSAK 71 yang sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 jadi rasio permodalan bank permata cukup terjaga dengan kuat dan apalagi nanti masuknya pemegang saham baru dan integrasi dengan Bangkok Bank Indonesia next kondisi keuangan bank permata juga akan terus mengalami penguatan dimana berdasarkan publikasi laporan keuangan Bangkok Bank Kantor Cabang Indonesia dan bank permata apabila nanti integrasi dari Bangkok Bank Kantor Cabang Indonesia dengan bank permata diselesaikan sebelum akhir tahun 2020 sebelum akhir Desember maka total aset akan meningkat sebesar 22% jadi lebih dari 20% menjadi 190 triliun kemudian total modal juga akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 23 triliun menjadi sekitar 44-45 triliun dan tentunya hal ini menjadikan bank permata eligible untuk menjadi bank buku 4 kemudian CAR juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari 30% dan rasio NPL cross juga akan mengalami perbaikan mendekati ke angka 3% itu adalah summary atau ringkasan dari paparan kinerja keuangan selama semester pertama tahun 2020 selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada Pak Darwin yang akan memberikan paparan mengenai perkembangan bisnis wholesale banking silahkan Pak Darwin terima kasih boleh ya mungkin saya sampaikan perkembangan bisnis wholesale banking di 6 bulan pertama 2020 soal slide berikutnya dari sisi kredit kita mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun dalam kondisi COVID ini dalam 6 bulan terakhir secara portfolio kredit wholesale banking tumbuh kurang lebih 3% dan mungkin sedikit note di bawah itu sejak Januari 2020 portfolio medium enterprises ditransfer ke segmen wholesale banking yaitu di bagian komersial jadi ada peningkatan yang signifikan dari sisi portfolio wholesale banking tapi secara portfolio wholesale banking sendiri tumbuh kurang lebih 3% di saat yang sama pertumbuhan BPK jauh lebih baik pertumbuhan BPK kita mencapai 28% secara year-on-year dari 24 trillion mencapai 33 trillion dan kasar ratio kita juga mengalami perbaikan yang cukup seksifikan mencapai lebih dari 50% sesuai dengan bank wide ratio next slide saya seperti saya sampaikan walaupun dalam kondisi COVID kita terus mencari opportunity untuk bertumbuh mencari partner bisnis yang baik kita berhasil membuka beberapa menumbukkan formula kita juga aktif membuat acara membuat interaksi dengan nasabah supaya nasabah terus engage dengan bank permata next slide secara luas strategi wholesale banking kita bagi menjadi tiga yang pertama adalah menjaga portfolio kita supaya tak kuat dengan cara berkomunikasi dengan client dengan monitor kinerja nasabah secara rutin dan kita juga melakukan proactive approach dalam monitor kondisi nasabah dalam pertumbuhan aset kita terus mencari opportunity untuk menumbuhkan aset secara selektif dan kita mencoba memilih kooperasi-kooperasi unggulan untuk mengembangkan portfolio kredit kita value chain adalah salah satu value driver kita kita tumbuh dengan baik melalui value chain dengan ekosistem financing distributor financing supplier financing dengan berbagai prinsipel yang kita ada saat ini dan secara account management secara umum kita terus meningkatkan cross-selling meningkatkan fee-based income dan memperdalam hubungan kita dengan nasabah demikian paparan saya mengenai wholesale banking dan saya akan alihkan kepada Bu Jumaria untuk business update dari retail banking terima kasih selamat terima kasih Pak Darwin berikut ini kami akan paparkan mengenai proforma business retail banking dari sisi pinjaman di retail banking year on year mengalami penurunan sebesar 21,8% ini dengan catatan sejak Januari 2020 terdapat pindahan pencatatan portfolio kredit segmen media enterprises pindah ke wholesale banking masuk ke commercial banking dan pihak ketiga mengalami peningkatan year on year 3,3% komposisi kredit berdasarkan produk KTR masih merupakan porsi yang paling besar di dalam pinjaman retail dengan 39% di putih SME 33% joint finance 21% KTA 4% dan credit card 3% berikutnya strategi bisnis retail banking retail banking akan fokus kepada pertumbuhan jumlah nasabah peningkatan dana pihak ketiga pembiayaan UMKM atau SME dan transformasi digital yang diposisikan untuk meningkatkan pangsa pasar berikutnya salah satu produk umulan dari retail banking yaitu permata KPR bijak ini adalah merupakan pinjaman perpaduan antara KPR dengan tabungan yang sifatnya fleksibel karena 75% dari saldo tabungan akan diperhitungkan sebagai pengurang dari pokok pinjaman pada saat perhitungan bunga KPR yang kedua permata home ready cash ini merupakan fasilitas pinjaman yang sifatnya fleksibel karena nasabah hanya akan membayar bunga sesuai dengan penggunaan atas fasilitasnya berikutnya sesuai dengan komitmen dari bank permata dalam digitalisasi retail banking juga melayani secara digital dengan permata mobile X dengan permata mobile X nasabah dapat mengakses di dalam pembelian daripada reksadana obligasi dan juga asuransi secara digital kemudian dari bank permata juga menyelenggarakan webinar atau edukasi kepada investor dan calon investor yang dilakukan secara online sehingga memudahkan nasabah ataupun calon nasabah untuk mendapatkan informasi yang terkini dari rumah di samping itu permata mobile X juga memberikan layanan pembukaan rekening secara digital pembukaan deposito secara digital pembukaan untuk kartu kredit secara digital demikian juga permata KTA kredit tanpa akunan secara digital berikutnya retail banking juga mendukung di dalam sistem pembayaran QR dengan scan hanya dengan scan kode QR pada fitur QRP di permata mobile X nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran secara cashless di samping itu permata bank juga memberikan kemudahan bagi investor di pasar modal dengan permata tabungan sub-account yaitu tabungan yang dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek nasabah melalui perusahaan efek sedangkan untuk investor kita mengerti bahwa investor pada fintech mengalami challenge untuk pembukaan berkening maka dalam hal ini kami mempersiapkan apa yang namanya permata tabungan investor tabungan yang dapat dipergunakan oleh investor yang akan invest di P2P ataupun di fintech company selanjutnya sesuai dengan komitmen permata mobile X untuk selalu berinovasi di dalam melayani nasabah maka secara berkis nambungan kita selalu mengidentifikasikan area untuk peningkatan pengalaman menjaga stabilitas daripada performance permata mobile X dan melengkapi dengan fitur-fitur terbaru berikutnya kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa service yang dilayani permata mobile X dari produk offering dari tabungan sampai dengan investasi ataupun obligasi asuransi kemudian kita juga memberikan pelayanan di mana nasabah bisa melihat semua aktivitas daripada mutasinya ataupun produk yang dimiliki di dalam satu aplikasi yang tidak kalah penting adalah permata mobile X juga memberikan pelayanan ataupun fitur lebih dari 200 yang mana keamanannya highly secure berikutnya sebagai bentuk lain daripada komitmen bang permata di dalam digitalisasi bang permata terus berinovasi memberikan pengalaman digital yang terbaik dalam memperbaharui website permata bank demikian juga dari tampak dan pelayanan kami di cabang kami memperbaharui bentuk cabang sehingga feel and looks-nya memberikan kesan dan pengalaman yang berbeda kepada nasabah di mana nasabah dapat melakukan semua transaksi secara digital demikian peparan dari retail banking selanjutnya akan saya alihkan ke Pak Herwin Bustaman terima kasih Bu Maria terima kasih Bu Maria oke next slide jadi kita akan membahas mengenai perkembangan unitus asyariah ini journey yang kami mulai sejak awal tahun lalu kalau kita lihat di slide berikutnya pertumbuhan kita DPK itu tumbuh hampir 21% lebih 21% year on year dari 14,9 menjadi 18,1 dari Desember ke Juni pun kita lihat masih tumbuh sekitar 100 miliar walaupun tantangan COVID itu sudah kita rasakan sejak di bulan Maret 2020 untuk laba sebelum pajak pun tumbuh kalau kita bandingkan year on year 143 tumbuh ke 256 tumbuhnya hampir 52% ini tentu saja ada beberapa inisiatif yang telah kami lakukan selama satu setengah tahun terakhir slide berikutnya inisiatif apa saja yang telah kami lakukan satu setengah tahun lalu pertama kita pertajam lagi target market kami berdasarkan pemahaman target market itu kita buat produk-produk sesuai dengan yang mereka inginkan termasuk dengan meluncurkannya super app syariah pertama di dunia di bulan September tahun lalu inovasi-inovasi itu yang terus kami lakukan sejak tahun 2007 2007 kami meluncurkan joint financing syariah pertama kemudian diikuti dengan syariah leasing di tahun 2010 atau INBT selanjutnya kami memiliki layanan di kantor-kantor kemenan di kabupaten di tahun 2016 dan dilanjuti dengan peluncuran yang tadi saya sampaikan syariah super apps pertama di dunia di bulan September tahun lalu kemudian juga dengan inovasi berikutnya adalah the first season syariah mortgage di tahun 2019 juga selain itu kami terus memaksimalkan sponsorship kami dengan Pepsi Pepsi adalah salah satu klub bola yang memiliki fans terbesar di Indonesia kurang lebih 8 juta pendukungnya banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kami lakukan dengan Persib dan hasil dari ini semua selain dari pertumbuhan dari keuangan pencapaian keuangan tersebut yang tadi telah saya sampaikan kami pun diberikan penghargaan oleh beberapa institusi seperti kami telah meraih best overall performance untuk 10 tahun berturut-turut dari Infobank dan juga MRI kemudian juga kami telah menerima Excellent Service Experience Award tahun 2020 oleh Marketing Magazine dan Care dan setelah keluncuran itu kami mendapatkan keluncuran seri super apps tersebut kami dinomongkan sebagai the best in building digital transformation di tahun 2020 oleh Marketing Magazine bekerjasama dengan SurveyOne dan Frontier Digital dan yang terakhir kami baru saja mendapatkan Award dari Infobank dan Insentia sebagai Digital Man Award di tahun 2020 demikian dari paparan dari Universitas Syriah saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Zidnik terima kasih terima kasih terima kasih atas paparannya Bapak dan Ibu Direksi Perseruan sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab di hadapan saya sudah ada tiga pertanyaan mungkin yang pertanyaan yang pertama mohon izin Pak Herwin nanti untuk bisa membantu memberikan tanggapannya pertanyaannya dari Pak Tony Hidayat pertanyaannya sebagai berikut apa strategi Permata Bank dalam mengembangkan unit usaha syariah apakah akan ada spin-off dilanjutkan pertanyaan yang kedua mohon Pak Rida bersedia untuk memberikan tanggapan pertanyaannya dari Bapak Erwin apa rencana ekspansi Permata Bank kedepannya kemudian apakah fokus ke digital atau online atau tetap membuka kantor cabang baru hingga ke pedalaman Indonesia pertanyaan ketiga ini dari Ibu Lisa Tri mohon kesediaannya Pak Darwin untuk bisa membantu memberikan tanggapan pertanyaan yang disampaikan apakah sinergi dengan Astra masih tetap berjalan baik kami bersilakan Bapak Direksi untuk bisa memberikan tanggapannya terima kasih Pak Zidni mungkin dari pertanyaan pertama apa strategi Permata Bank dalam mengembangkan usaha syariah apakah Kanada spin-off sesuai dengan Undang-Undang Perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 semua unit usaha syariah wajib untuk di spin-off paling lambat di tahun 2023 jika itu pun akan dilakukan spin-off kami tentunya akan melakukan yang namanya platform sharing atau leverage model dimana bank usaha syariah tersebut yang setelah di spin-off akan memanfaatkan semua sumber daya atau resources yang ada di hindunya baik baik itu dari network ataupun juga sumber daya manusianya karena dengan itu berarti usaha yang dijalankan oleh bank umum syariah tersebut bisa lebih efisien dan bisa mencapai ke jangkauan yang lebih jauh lagi demikian kira-kira untuk pertanyaan terkait spin-off terima kasih mas sambung dengan pertanyaan Pak Erwin yang nomor dua mengenai rencana ekspansi kami ke depan setelah integrasi ini selesai jadi seperti disampaikan oleh Ibu Lea tadi insya Allah kalau integrasinya selesai pada bulan Desember 2020 ini kami akan naik kelas dengan jumlah capital yang mencapai hampir 45 triliun dan rasio car-nya yang di atas 33% sehingga merupakan bank buku 4 dengan rasio car yang tertinggi mungkin dan tentunya itu akan membuat kita untuk lebih berleluasa untuk bisa ekspansi menjawab pertanyaannya Pak Erwin tadi kami bercita-cita ingin menjalankan fungsi perbankan di Indonesia sebagai agent of payment atau agent of development dengan baik dengan mandat yang lebih besar dengan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang lebih kuat melalui beberapa kiat atau beberapa strategi yang pertama memang kami ini sedang melihat kembali mengenai branch strategi kami dari segi lokasi ataupun dari segi model ataupun dari segi penetrasi karena sekarang ini jumlah branch kami kira-kira sudah mencakup 65% dari rakyat Indonesia padahal cita-cita kami kalau bisa mencakup lebih dari 90-95% dari rakyat Indonesia dan tentunya itu akan ada impactnya untuk perencanaan pengembangan cabang kami tetapi di samping itu dengan secara bersamaan kami juga ingin melihat kembali posisi branch-prance kita yang sudah ada sekarang karena kami juga melihat ada juga beberapa overlap atau ada juga yang memang tidak sesuai dengan keadaan atau permintaan masyarakat atau nasabah kita sehingga formatnya pun sedang kita lihat jadi pengembangan branch ini merupakan pengembangan strategi yang betul-betul kita telah dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan branch strategi yang bisa mencapai lebih dari 95% rakyat Indonesia dengan lebih baik di samping itu kami juga mengembangkan dengan secara cepat kekuatan kami di digital banking dan itu kami terapkan sejak dua tahun yang lalu dan itu akan kita ekspansikan terus-terusan menarik sekali bahwa digital strategi yang kita terapkan itu kita terapkan tidak hanya di depan tapi juga ke dalam sehingga kita bisa lebih meningkatkan efisiensi kita bagaimana apakah kita akan khusus fokus ke online banking saja atau virtual banking menurut kami tidak seperti itu kami tetap menjalankan fungsinya sebagai universal bank dimana lini kami bisnis kami itu termasuk bisnis korporasi bisnis retail bisnis syariah ingin kita mencapai seluruh masyarakat Indonesia tentunya kami akan mengkombinasikan bagaimana kita ingin menjadi bank yang cukup customer centric tapi didukung oleh digital capabilities yang kuat dan handal terima kasih mungkin yang nomor tiga itu pertanyaannya apakah sinergi dengan Astra tetap berjalan saya akan mulai mungkin nanti Ibu Jumaria akan bisa teruskan memang sinergi dengan Astra akan tetap berjalan bahkan akan tetap juga diekspansikan kami pada tanggal 14 Agustus yang lalu menandatangani bisnis cooperation agreement antara Bank Permata dengan Astra International yang mencakup kerjasama di antara dua institusi tersebut yang dimana kami akan berupaya sekeras-kerasnya untuk selalu membantu pengembangan bisnis Astra dan Astra ekosistem mulai dari suppliernya sampai distributornya maupun juga kebutuhan Astra dari segi manufacturing-nya dari segi cash management-nya dari segi working capital-nya dari segi foreign exchange-nya dari segi trading-nya jadi semua aspek yang mengait kebutuhan mereka dari banking and finance kami akan mencoba bekerjasama dengan mereka Astra International pun juga memiliki anak perusahaan yang bekerja di bidang asuransi yaitu Astra Life dan kami juga sudah menandatangani Bank Assurance Distribution Agreement antara Bank Permata dengan Astra International terutama dengan Astra Life demikian penjelasan kami terima kasih baik terima kasih Bapak-Bapak Direksi Persoran atas tanggapannya dikarenakan keterbatasan waktu yang ada kami memohon maaf dan minta agar dimaklumi kepada para hadirin kami tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang telah disampaikan sebelum ditutup kami persilakan kepada Bapak Ibu dari Manajemen Persoran dari perwakilannya untuk dapat bersedia memberikan closing statement kami persilakan kami atas nama Bank Permata dan juga atas nama seluruh Direksi Komisaris Pemegang Saham dan juga seluruh karyawan Bank Permata ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kontribusinya dan juga untuk perhatiannya terhadap SSEC ini kami atas nama Bank Permata akan selalu berusaha untuk menjalankan misi kami sebagai bank yang terkemuka di Indonesia melalui produk-produk yang simple fast dan reliable dan juga menjalankan misi kami sebagai bank terpercaya yang bisa menjalankan fungsinya sebagai agent of development untuk membantu Indonesia terus membangun dirinya sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN dan di dunia dan juga menjalankan fungsi agent of payment kita sehingga perekonomian di Indonesia bisa maju lebih cepat lagi demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami semua waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak Rida atas closing statementnya baik Bapak Ibu yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Permata TBK dengan demikian kami tutup public expose live 2020 PT Bank Permata TBK atas nama penelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen Perseruan dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi pada acara hari ini untuk para hadirin tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol COVID dimanapun Anda berada sampai jumpa pada acara public expose live yang akan datang salam sejahtera bagi kita semua maju terus pasar modal Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati